Mewujudkan mu'min tangguh dengan akidah yang lurus dan istiqomah Itulah tema dari pengajian bulanan Tim Penggerak PKK atau TPPKK Kota Depok yang diadakan di Masjid Balai Kota Depok Acara yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2015 ini dihadiri oleh Ketua TPPKK Kota Depok Nur Aziza Tamhid Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan tokoh pemuda Imam Mudi Hartano Dalam kesempatan tersebut Nur Aziza menyampaikan materi bagaimana menjaga hubungan kita dengan non-muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hubungan kita dengan non-muslim terus bagaimana? Khususnya ada non-muslim itu bayar bahwa bayar Allah sudah tentu, ini ayatnya hidup berbangsa dan bernegara kita tetap dalam berbangsa bernegara kita harus tetap menjaga keutupan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita singkirkan itu pengaruh-pengaruh peran pemikirannya musuh desa laku kita pencahasi ya kita biarkan keutuhannya terkait yang tersebut Allah telah mengatur walaupunannya harmonis antara setelah warga negara wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pada bulan April ini kota Depok berusia 16 tahun untuk itu ibu-ibu PKK agar memperkuat rasa syukur karena kota Depok yang baru berusia 16 tahun status kesejahteraannya dibandingkan dengan kota-kota legendaris lainnya Depok masih lebih bagus bulan April yang mana kota Depok akan memasuki usianya yang saya mengajak tadi ayo kita perkuat rasa syukur kita karena saya katakan bahwa Depok pada usia yang baru baru 16 tahun baru 16 tahun status kesejahteraan Depok dibandingkan dengan kota-kota legendaris yang lainnya kota-kota yang lebih dahulu dari kita pemerintahan-pemerintahan kabupaten yang lebih dahulu dari kita yang lebih besar ukurannya toh ternyata juga Depok masih lebih bagus sementara itu Imam Budi Hartono mengapresiasi PKK kota Depok karena mendapat ranking kedua dalam indeks kesehatan nah ini alhamdulillah Depok tapi ada dalam masalah indeks kesehatan itu nomor 2 nilainya 73,9 atau 3,9 tapi masih kalah ini adalah selaman di hutan 2 selamanya ini yang fesil dari kerja keras untuk PKK penggerak PKK karena apa tadi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui KKPK agar berkualang hidup saya sehat Dari Depok, Jawa Barat, Nanang Margonda TV mengabarkan.